Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup tidak cukup ya Hanya kerja tidak cukup Hanya membina rumah tangga Hidup tidak cukup hanya untuk berkarya Tetapi hidup juga perlu memikirkan meninggalkan asar Apa pengaruh, apa jejak-jejak kebaikan Yang nanti dikenang orang setelah kita wafat Amal jariah apa yang bisa kita tinggalkan dalam kehidupan ini Dan Pak Im meninggalkan asar jejak-jejak kebaikan di semester Dengan infaknya yang luar biasa Dalam konteks Islam tentu insya Allah Apa yang Pak Im keluarkan itulah yang milik Pak Im Apa yang kita keluarkan itulah yang abadi Apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan Itulah milik kita Tetapi apa yang kita pendam-pendam, apa yang kita tabung, apa yang kita simpan Belum tentu milik kita di akhirat Mungkin apa yang kita simpan Itu kemudian menjadi barang warisan Dan menjadi barang yang tidak berguna Tapi apa yang kita lepaskan, apa yang kita berikan Itu betul-betul menjadi milik Dari kita sebagai pahala yang akan menemani Orang yang melakukan infak itu, melakukan amal jariah itu, melakukan sedekah itu Menemani dia hingga ke tepi negeri akhirat yang penuh dengan kesulitan dan bahaya Jadi astar atau jejak-jejak kebajikan di alam semesta Itulah yang hendaknya menjadi pelajaran Yang bisa kita petik pelajaran itu dari ratusan video-video dari Pak Im Wong Dan dia akan bisa menginspirasi penonton-penontonnya di lima penuh Keikhlasan jiwa Dan kecepatan Seperti hembusan angin di dalam Melepaskan benda-benda Yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita Atau dititipkan Allah kepada Pak Im Itulah ciri khas ya Yang dipertontonkan atau yang diperlihatkan oleh Pak Im Dia melepaskan dengan mudah Apa yang Allah titipkan dengan mudah juga dititipkan Katanya begitu mengalir rezeki itu katanya Pak Im ketika dia bicara di depan Helmi Yahya Bicara Begitu juga ketika dia bicara di depan Oma Iramah dalam podcastnya masing-masing Jadi dia mengaku begitu banyak aliran rezeki yang dia terima Tentu Pak Im kemudian merespon ya dengan cara yang penuh Dengan keimanan Dia mengalirkannya kembali Kepada orang-orang yang perlu dia bantu Untuk menghidupkan kembali asa Menghidupkan kembali Harapan-harapan yang hampir Hampir tertutup Karena tekanan hidup Karena Keterjepitan ekonomi Tetapi Pak Im sedikit banyak memberikan inspirasi Itu yang pertama Pertama-tama memberikan inspirasi Kepada semester Bagaimana Orang itu perlu dibela Orang-orang yang Miskin yang tu'afa Itu Tidaknya kita berpihak kesana Berpihak kepada orang-orang yang tu'afa Berpihak kepada orang-orang yang miskin Berpihak kepada orang-orang yang mahrum Orang-orang yang Susah Tapi dia tidak menampakkan kesusahan Orang mengira dia orang yang berkecukupan Orang yang al-mahrum Tapi sebenarnya dia orang yang susah Cuma dia Menjaga harga dirinya Nah Orang-orang yang al-mahrum Yang selalu menjaga dirinya Padahal hidupnya kesulitan Itulah Salah satu sasaran Sasaran utama Dari Pak Imun Yang akan menolak orang yang sahil Yang begitu mudah memperlihatkan kesusahannya Apalagi Setengah memaksa untuk mendapatkan bantuan Tetapi dalam Al-Quran Orang-orang yang bertakwa itu Menyediakan hartanya Untuk dua kelompok sosial Yaitu Untuk yang peminta-minta Dan juga untuk orang yang mahrum Al-mahrum Kedua-duanya itu Membutuhkan Keperpihakan dari orang-orang yang Dititiri oleh Allah Banyak Rezki Sebagaimana Yang Pak Imun Bisa kita lihat Dalam video-video Muka-muka Poin penting Dari Pak Imun adalah Dia pertama Berpihak kepada orang-orang yang Bu'afa Orang yang Lemah Dan juga Al-mustaqafin Orang-orang Dia berpihak kepada orang-orang yang Dilemahkan Secara Struktur Dan Hampir-hampir Dia tidak berdaya Di dalam Kehidupannya Dan Tidaknya seorang Content creator Sebagaimana Sudah Dicontohkan oleh Pak Imun adalah Dia memberikan satu Harapan-harapan baru Satu harapan-harapan baru Kepada orang-orang yang Perlu Dicontoh Perlu Dibantu Maksud saya Jadi Dalam konteks yang Lebih luas Kita hidup Di dunia Perlu meninggalkan Jejak-jejak Kebahagia Kebajikan Di semesta Yaitu Berupa Amal jariah Yang akan Mengalir Terus Pahalanya Hingga Abadi Saya Yudhi Pramukoh Tukang doang Dari Parun Dua Tertuah Di semesta Saskur Sabron Kesabarlah Dengan Kesabaran Yang Itu Ngomong apa Yang saya Sebenarnya Memakan Montong sayur Hari Sabtu Jatahnya Jadi Kalau saya Bikin Nampak Itu Sebenarnya Menunggui target Sekarang Ke 23 Ya Enggak Juga Muka-muka Dan Maka Meskipun Hanya Dua Setengah Persen Dari Video Ini Memberikan Satu Insight Memberikan Pencerahan Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yes Tercua Ini Tidak ada Sedunia Pak Yes Maksudnya Apa Yes Lagi Pak Lagi Yes Lagi Jangan Kutus Jangan Jangan Hari ke-102 Pembangunan Masjid Nam Syuhada Pusantren Tafisul Jelali Di atas tanah wakaf 120 meter Dari Haji Farama Arta Gampung Kajur RT-02 Maaf, RT-06 RT-04 Desa Pembangunan Sari Camatan Arung Pembangunan Sari ini bikin lubang baru berapa satu dua tiga tengahnya belum empat ini jalan ada tiga meter lebih Pak ya kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah dua bidang tanah yang di dalam kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan dan kita buka siapa yang memudahkan urusan hambanya maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat selamat menikmati selamat menikmati